Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Samantri Disini saya akan mempresentasikan hasil ide bisnis yang telah saya buat Guna untuk memenuhi persyaratan uas mata kuliah kewirausahaan pertama Jadi bisnis yang saya buat bernama Serba Bakar Dimana Serba Bakar ini merupakan salah satu bentuk usaha kecil atau bisnis Kekinian yang bergerak di bidang kuliner Disini saya memiliki tim terdiri dari 3 orang Yang pertama saya sendiri sebagai pendiri dan salah satu mahasiswa Pemercubuana teknik informatika Dan yang kedua ada teman saya Randi Hariadis sebagai chef Yang ketiga teman saya Maulan Hafiz sebagai marketing Dan untuk dosen pengampu saya bernama Bapak Hartiput Ranto Problem Dimana setiap memulai bisnis pasti memiliki masalah yang harus dipertimbangkan Begitupun usaha yang telah saya buat Di antara lain yaitu persaingan yang ketat Proses pembuatannya membutuhkan waktu yang lama Sehingga bisa membuat pembeli membetalkan pesanannya Harga bahan baku utama sosis ada kemungkinan naik Mengikuti harga daging di pasaran Dan yang terakhir harga jual tidak bisa terlalu tinggi Karena jumlah pesaing yang banyak Solution Dimana ada masalah pasti ada solusi Berikut solusi yang saya buat Yang pertama yaitu membuat spanduk dan flayer semenarik mungkin Untuk menarik minat membeli Dan yang kedua membuat tempat tunggu Yang nyaman agar pembeli tidak merasa bosan ketika menunggu proses pembuatannya Yang terakhir mencari supplier yang bisa memberikan harga lebih murah Dan menyediakan ragam pilihan aneka rasa dan makanan agar tidak terlihat monoton Target customer Untuk target customer saya memiliki 3 cakupan yaitu area event Area sekolah dan area perkantoran Dan mayoritas pembeli yaitu ada keluarga, ibu-ibu, anak-anak 58% Pelajar sekolah atau mahasiswa 23% Pekerja kantoran 10% Dan usia lanjut 9% Untuk market sizing Yang pertama PAM 264,5 juta Dan yang kedua TAM 87,5 juta Dan yang ketiga SAM 20,5 juta Dan disini berikut merupakan kompetitor atau pesaing bisnis saya Yang pertama ada ayam bakar jamela, sosis bakar caplin, roti bakar kibar, dan bakso bakar jidan Untuk bisnis model saya ada pertama customer segment itu untuk mahasiswa dan perumahan Customer relationship, beli 5 gratis 1 Dan channel itu berupa browser dan media sosial Untuk value profession itu tenaga kerja yang cukup profesional Dijamin enak dan harga bersahabat Dan yang terakhir melayani delivery Untuk kayak activity Yang pertama kita akan membuat cabang baru dan membangun kepercayaan pembeli atau customer Untuk kayak resort itu ada sosis, nugget, kotak-kotak, dan lain-lain Dan kayak partner itu ada charm, sona, esponte, best store, vista, dan lain-lain Dan untuk cost struktur yang pertama untuk perawatan masak, biaya pemasaran, dan biaya marketing Untuk revenue stream itu ada jasa delivery dan gaji karyawan Untuk message sendiri tidak banyak Yaitu dari 2009 saya dan tim saya sudah mencari ide dan 2020 rencana saya akan terjun untuk bersaing di bisnis kuliner ini Ada funding needs Yang pertama marketing 500 ribu Working capital 3 juta Recruitment 1 juta Capex 2 juta Dan product development 1 juta Jadi total keseluruhan yaitu 7.500.000 Jika dipresentasikan Yaitu marketing 10% Product development 15% Capex 20% Recruitment 10% Dan Boxing capital 30% Marketing dan customer execution Yang pertama execution itu kami menanamkan terpercaya dengan cita rasa yang dijamin enak dan halal Dan untuk conversion kami menanamkan pengerjaan yang cepat dengan safe profesional Untuk retention itu ada dua yaitu pelayanan yang baik dan ramah dan harga stabil atau bersahabat Dan yang terakhir ada kontak detail Disini ada terdiri dari alamat, nomor telepon, dan email Untuk alamat bisnis saya berada di jangkares yaitu Kampung Kramat, Jakarta Timur Dan untuk phone number atau nomor telepon ada 08 951 0661 777 Dan untuk email saya yaitu Tersebabakar.gmail.com Baik sekian presentasi dari saya Apabila ada kata-kata yang kurang jelas mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh